nah berarti ini masalahnya ini si pajar ngapain tadi bu 150 ribu jangan kasih-jangan kasih itu duitnya 10 hari itu 12 juta habis nah baru apa masalahmu nggak jelas nggak jelas apa aku kena apa apa aku bawa ke dia nggak ada aku bawa ke dia mbak kena siapa ya udah ada jadi ibu kesini ngapain itu makanya utah apa gitu aku utah sedih loh Oh dia minjem uang itu karena udah nggak punya uang biar aja biar kita kasih tahu dulu kalau kalau dia bet pentingnya uang itu gimana dia makan-makan di sini jangan biar nggak punya uang jajan tuh kayak mana biar ngerasakan 12 juta itu bu 10 hari habis nah terus kau ngapa masalahmu itu kancingnya buka kancing bajumu kebiasaan pakai baju double-double juga ngapain kau pakai baju double-double terus tiap hari aku buat aku jangan aku tengok dikoro-koro lagi ya bikin malu kau minta-mintain uang kartis disitu aku uang ada kok ibu kasih terus uang jajan kan nah jangan kau bikin malu mamakmu bikin malu kami hebat saya enggak punya uang ya Jepan Dio HP mana kau jual jadi kau tadi minjem uang siapa sama apa minjem uang nggak bilang-bilang sama aku coba minjem uang emak Nyiwan kau tadi enggak jadi Iya karena nggak dikasih memaknya Iwan kan aku takut belum ada yang bilang Iwan yang ngomong langsung biji aku kenapa kau pinjem pinjem uang Iwan suruh Bang Dodi lho Bang tanya lah Bang Dodi terus kenapa kau tokohi aku barusan aku tanya uang dari mana kau harus limpul kau bilang uangmu itu masih gitu masih bisa noko-noko iyo enggak suka sama kau tapi berapa sekarang ada berapa HPmu dua satu masih jual HP mau jual-jual itu panggilan ini makanya beli HP itu tempat yang bagus harus jangan tepat-tetak bodong pokoknya kau jual itu HPmu berapa kau pakai uang-uang kayu ayahku tadi 150 kok bisa doang kau yang masih madan kapan kayu laku tadi tadi saya laku ya ya pokoknya pokoknya aku udah aku bisa pakai uang-uang dah tidak gua minyaknya orang itu ada marah-marah tadi orang itu kadang marah-marah cuman orang itu kalau HPmu bagus terus ada yang besar dan aku juga bersama kali gue yang gue ambil kayak mana harus kayak gitu yaudah kau jual HPmu tapi mana kau jual Redmi jual aja sana berada uangmu makanya tahu kau uang penting kan jangan boros-boros